Laut bercerita sebuah novel oleh Laila S. Kudori Bagian 1 Biru Laut Rumah Susun Klender, Jakarta, 1996 Matilah engkau mati, engkau akan lahir berkali-kali Selamat ulang tahun, Biru Laut 12 Desember 1995 Puisi yang kau tulis di dalam buku bersampul hitam itu Ku bawa kemana-mana Kataku pada sang penyair Dia tersenyum Sudah kau isi? Ya, dengan cerita pendek Resep gulai tengkleng Resep gudeng ceker ayam Outline skripsi Surat kepada Anjani yang tak pernah ku kirim padanya Ketika pertama kali aku bertemu dengannya Tak beraturan Seperti paut puri, rasa dan kata-kata Jawabku Seperti isi hidup di dasar laut ini Penuh dengan berbagai binatang laut Karang dan tanaman laut Beragam bentuk dan warna Usia 25 tahun penting Karena saat itu kita sudah merasa membuat jejak Kata sang penyair Aku tak tahu apakah aku sudah membuat jejak Atau belum selama hidupku Sudah Kamu membuat bait pertama dari puisi hidupmu Kamu melawan Jalan Z Gang L12 Sebuah rumah di pojok yang terjepit gang sempit Rumah ini tak bergaya dan tak berteriak Begitu saja seperti rumah-rumah yang dibangun tahun 1970-an Dengan perawatan seadanya karena toh hanya untuk dikontrakan Tak heran jika tembok yang resminya berwarna putih itu Kini lebih tepat disebut berwarna coklat kusam Jorok Dangan ubin Yang penuh dengan jejak banjir Hingga kami harus memberi alas tikar Agar terasa ada di dalam peradaban Untuk menemukan rumah yang kami tempati Sejak tahun lalu di pojok Jakarta ini Seseorang harus paham fitrah sebuah labirin Ini Jakarta Ini tebat timur yang kemudian harus diulik hingga ke urat nadinya Jika Daniel belum menggerutu panjang lebar Saking sulitnya mencari rumah ini Artinya kami belum menemukan lokasi yang tepat Seperti juga di Sayegan Kinan girang dengan pilihan ini Rumah kami akan sulit digerebek intel Tak terlalu mahal untuk ukuran Jakarta Dan paling tidak semua kebutuhan dasar terpenuhi Toilet, dapur, air, dan listrik Tentu tidak seasik disenyaman di Sayegan Yang dinaungi renebunya pepohonan Sehingga perdebatan apapun selalu menjadi teduh dan lebih tenang Di antara kesibukan menguji berbagai bacaan Kami memulai perdebatan dan melakukan pendampingan para petani Sesekali mataku segar Karena bisa menikmati lukisan mural karya Anjani Coki, dan Hamdan Dengan dapur seluas tiga kamar rumah kontrakan tebat ini Tapi apa boleh buat? Jakarta memanas dan tugas memanggil Demikian kata Bram Ia memutuskan bahwa kami harus pindah ke Jakarta Setelah aku diangkat sebagai Sekjen Winatra Dengan ketua yang dijabat oleh Kinan Kini gerakan Winatra menurut Bram Harus diselenggarakan secara teritorial Tidak lagi sektoral Beberapa kawan menetap di Yogyakarta, Solo, Surabaya Dan menyebar ke berbagai wilayah di seluruh Pulau Jawa Akibatnya aku mulai jarang bertemu Mas Gala Dana, Widi Kecuali jika mereka memang kebetulan sedang di Jakarta Bram sendiri tetap menggunakan bendera Wirasena Dan dengan nekat mereka ingin mendeklarasikannya sebagai partai Sebuah keputusan yang membutuhkan debat sengit Di dalam organisasi dan juga dengan Winatra Hingga aku rasa jika Indonesia sudah merdeka dari Orde Baru Mungkin pertarungan itu sendiri layak kami terbitkan sebagai buku Dengan cita-cita yang bakal membuat seluruh negeri histeris Bukankah partai yang diakui hanya ada tiga? Dan itu pun gerak-gerik organisasinya sudah disunat Maka terus terang kami di Winatra Hanya bisa menahan nafas menanti apa yang akan terjadi Sembari tetap melaksanakan semua tugas kami Di dalam rumah yang tak terlalu luas ini Kami berbagi ruang Pekerjaan kami tunang tindih setelah kehebohan kemenangan putri proklamator Menjadi ketua partai yang selama ini kami anggap sebagai suara rakyat Kami memperlihatkan dukungan secara terbuka Dengan mengirim Bram, Dana, dan Julius berpidato secara bergantian Mengisi panggung demokrasi di jalan di Penogoro Gusti ditugaskan untuk mengumpulkan informasi selengkapnya tentang gerak aparat Sementara Daniel, Coki, dan Abi mengawasi pergerakan sepanduk, poster, dan gepokan brosur Agar semua terdistribusi merata Sementara Alex, Sunu, dan Aku bolak-balik memperbaiki manifesto Yang beberapa hari kami persiapkan dan diperdebatkan hingga pagi Akhirnya setelah kami mengumpulkan masukan Poin pernyataan kawan-kawan giliran kami bertiga Menulis agar Bram bisa segera membaca draft kasar manifesto itu Sebetulnya draft itu sudah selesai sejak semalam Tetapi karena aku sangat rewel dengan diksi Maka aku belum mengizinkan Bram untuk membacanya Kalender sudah menunjukkan tanggal 1 Juli 1996 Dengan cengkel, Daniel memukul mesin vaksimili yang terus mengeluarkan bunyi Bip-bip-bip, sementara printer dot matrix disebelahnya Sudah berulang-ulang kami eksploitasi dengan berkali-kali mencetak draft Naskah yang sudah kami tulis Daniel tampak semakin stres Karena printer tua yang lelah itu menguik-nguik Bram yang terlihat semakin kurus dengan kulit gosong Karena semakin sering terjilat matahari Itu mundar-mandir mencari kacamatanya Gawat, kalau tidak ketemu Nanti susah membaca Bram mulai terlihat gelisah Sementara Daniel masih saja menggoyang-goyang mesin vaks Yang tampaknya sudah harus diganti Jangan dipukul-pukul Kita tak ada uang untuk penggantinya Kinan menggeleng Kacamatamu di tepi jendela Bram Bram menghelah nafas lega Dan segera menyambar dan mengenakannya Sudah Aku hanya mengangkat lunjuk Menandakan sedikit lagi mengoreksi beberapa kata Sementara Sunu dan Alex yang duduk di sebelahku Membantu membacakan kembali Poin-poin yang disepakati Semua kawan dalam beberapa kali pertemuan Bram duduk kembali mengelap pacamatanya Sambil mengambil beberapa dokumen yang harus dia tunaikan hari itu Aku ada mesin vaksimili lain Kalau mau ganti yang lebih baru Sunu dan aku langsung berhenti bekerja dan mencari suara itu Ternyata itu suara Gusti Ganti apa? Alex bertanya Gusti menghampiri Daniel yang sedang menarik-narik kertas vaksimili yang macet di tengah-tengah Ini mesin vaksimilinya sudah kuno Aku ada yang lebih baru Aku tak pernah tahu siapa orang tua Gusti Suroso Yang pasti mereka tidak miskin Karena Gusti seringkali menawarkan aneka barang elektronik Meski tak selalu baru Tapi urusan manifesto ini lebih penting Dan Sunu sudah mencoret-coret beberapa kataku Mencoba penggantinya Sehingga aku lupa urusan Gusti dan tawaran mesin vaksimili itu Kinan tak pernah tahu Siapa orang tua Gusti Suroso Yang pasti mereka tidak miskin Karena Gusti seringkali menaruhkan aneka barang elektronik Meski tak selalu baru Kinan duduk ikut nyimbrung di sebelah kananku Dan membaca dengan cepat Tak perlu panjang dan retorik Kata Kinan memberi penekanan pada beberapa kata Sembari melirik Bram yang agak gemar dengan kata-kata besar Aku tersenyum karena setuju dengan Kinan Aku segera menghidupkan kembali kata-kata yang dicoret Sunu Dan langsung mengirimnya ke printer Terdengarlah bunyi printer Dot Matrix terseok-seok Mencetak manifesto itu Bram berdiri dan menantinya dengan tak sabar Begitu halaman pertama selesai melalui gesekan printer Berbisik Bram segera membaca hasil Perdebatan panjang dan panas kami selama berhari-hari Sunu, Kinan, Julius, dan Bram Berdebat begitu lama Sementara aku mencatat saja Kira-kira apa yang dibutuhkan manifesto tersebut Pada saat yang sudah memanas seperti itu Bagiku tak penting lagi Isme apa yang kita anut Selama kita bisa menegakkan empat pilar demokrasi Tidak ada demokrasi di Indonesia Demikian Bram membaca dengan suara yang dalam Tiba-tiba semua yang berisik di ruang tengah langsung senyap Bram membaca sisa isi manifesto itu dan mengangguk Bagus sekali Terdengar suitan dan tebuk tangan kawan-kawan Sambil mengepalkan tangan ke atas Karena mereka lega Akhirnya perdebatan soal isi manifesto itu selesai sudah Hanya dalam waktu 5 detik Semua sudah kembali pada kesibukan masing-masing Karena tugas masih menumpuk Ringkas, efektif, dan bernas Bram mengangguk Ini sekaligus meliputi semua pembungkaman Tuntutan perubahan 5 UU politik Pengecaman terhadap pemberda Pemberdelan 3 media di Indonesia Penghapusan normalisasi kampus Semua tercakup disini Terima kasih Bram kemudian membuka kemejanya yang sudah basah oleh peluh Dan mencari kemeja lain di ranselnya Suara printer terus berbunyi Suara veksimeli terus menguik Matahari Jakarta yang menyelip melalui jendela rumah itu Membuat kami semakin gerah Hingga akhirnya ketika Bram membacakan manifesto pada pekan pertama bulan Juli Yang menghebohkan media dan peristiwa Sabtu Kelabu yang berdarah Seperti biasa Pemerintah membutuhkan kambing hitam Siapa lagi kalau bukan Wirasina dan Winatra 16 Agustus 1996 Anjani terkasih Mungkin surat ini akan tiba diantara jari-jarimu Mungkin juga tidak Kali ini aku adalah Jaya Pusuma Tetapi engkau tahu di dalam Jaya ada aku Aku tahu kau tak akan menyukai pernyataanku ini Tapi aku ingin berterus terang betapa leganya aku Bahwa kau sudah disibukan oleh pekerjaanmu Membuat desain dengan agen iklan jauh sebelum peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli yang lalu Tentu saja aku gembira kau masih meluangkan waktu membuat poster Banner dan berbagai desain newsletter untuk unjuk rasa kita Aku tak bisa membayangkan jika kau harus ikut berlari-lari Ikut hidup Berunduk Dan hanya menetap di satu tempat selama 2 atau 3 bulan untuk kemudian berpindah lagi Mungkin kau ingat Malam sebelum tanggal 27 Juli kita berpisah di Tebet Aku bergabung dengan kawan-kawan Menemui Utara Bayu di kantor Majalah Tera di Kuningan Di sana aku bertemu dengan Kinan, Bram, Julius, Sunu, Alex, Daniel, dan Coki Meski kami sudah mendengar berbagai gosip Kami mengecek informasi dari Bayu Kebetulan malam itu dia juga dikunjungi wartawan Asiawik Margaret Shaw yang ingin menggali informasi Kami semua sudah yakin bahwa pendudukan kantor partai di Jalan Dipenegoro Akan terjadi dalam waktu dekat Pemerintah tetap tidak ingin kehilangan muka dengan kemenangan putri proklamator Sebagai hasil kongres partai di Surabaya Penyerangan kantor partai sudah menjadi desas-desus sejak seminggu terakhir Dan karena kita semua mengenal sejarah Indonesia sejak dipegang Orde Baru Setiap punjuk rasa yang kritis selalu berujung dengan kerusuhan Selalu saja ada orang-orang tak dikenal yang melakukan kekecauan fisik Kami semua sudah merasakan itu Dan seperti yang kau juga fahami Kami sudah tahu Wirasena dan Winatra ada pada radar aparat Mereka tinggal menunggu momen untuk mencari alasan menghajar kami Tentu saja termasuk Taraka Itulah sebabnya aku lega Kamu sekarang sibuk dengan kegiatan di luar Taraka Akhirnya kami memutuskan berpencar Aku bersama Alex, Daniel, dan Coki Sedangkan Sunu, Julius, Kinan, dan Bram Memutuskan untuk mengikuti saran Utara Bayu ke area Cikini Dan benar saja yang dikhawatirkan Utara Bayu Sabtu Kelabu menyebabkan tewasnya 5 orang Mungkin lebih Lebih dari 100 orang luka-luka Dan lebih dari 100 orang ditahan Belum puas dengan begitu banyak korban Masih ada ekor yang lebih penting Perburuan terhadap Wirasena dan Winatra Kami sedang merunduk di sebuah rumah aman Ketika Julius menyedorkan koran metro dengan tajuk Wirasena Dalang Kerusuhan Kehadapanku Karena harian metro sudah jelas adalah wartawan Yang digenggam orang-orang yang mesra dengan para penguasa Tak heran Jika kita disebut pendunggang kerusuhan Yang menggunakan cara-cara PKI Disitu dikatakan Mereka menangkap 200 cacing tawuran Dan belum berhasil menjerat gembong Sebagai seorang penulis Aku sungguh ingin membuka kelas Kosa kata kepada para wartawan koran metro Yang gemar sekali menggunakan retorika Gembong Dalang Cacing Bahkan harian itu menulis Bahwa wartawannya bertanya kepada bos legend yang mengadakan konferensi pers itu Kapan Arifin beramantia diseret ke pengadilan Diseret ke pengadilan Aku curiga Wartawan ini diam-diam sering membantu menulis pidato pejabat Sehingga tertular menggunakan kata-kata yang tak bermakna Karena kami mendengar ada perintah tembak di tempat Kami memutuskan untuk berpencar lagi Julius dan Coki menuju ke satu tempat yang tak jauh dari Jakarta Sedangkan Alex, Daniel dan aku segera naik bus Kesalah sebuah rumah aman Yang disediakan Bang Joe di Bandung Dari dialah kami mengetahui Bahwa tanggal 11 Agustus Bram dan kawan-kawan sudah di tangan mereka Bang Joe merasa pulau Jawa tak aman bagi kami Maka dia membelikan tiket bus ke Sumatera Disana kalian lebih aman Kalau sudah ada tanda-tanda yang mencurigakan Kalian pindah Demikian Bang Joe Tolong berhati-hati Lebih baik kau berkarya di kantormu dan merunduk Maafkan untuk nama-nama aneh di atas Dan maafkan jika kita akan selalu jauh untuk waktu yang lama Sampaikan terima kasih secara diam-diam Di dalam hati kepada kantor agen iklanmu Yang aku gunakan sebagai alamat pengirimanmu Aku merasa mereka begitu aman Tenteram dan berkilau Sehingga tak mungkin disentuh para lelat Jika bertemu atau menghubungi keluarga ku Yakinkan bahwa aku baik-baik saja Dan pada saat kau menerima surat ini Pasti aku sudah meloncat ke kota lain Jaya Kusuma Seminggu di Lampung Seminggu di Pekanbaru Dan kini di Padang Terkadang tak membuat kami merasa seperti buron Di antara duduk-duduk di dalam kamar sewaan Dan sesekali makan di warung untuk numpang Menyaksikan televisi mengetahui perkembangan Sebetulnya aku paham Mengapa Daniel dan Alex mulai mengeluh Karena celana mereka mulai kesempitan Apa boleh buat Makanan Sumatera bagian mana saja memang luar biasa enak Jangan heran jika sesekali kami lupa kami bukan sedang liburan Tetapi setiap kali kami tak sengaja melihat seorang polisi lalu lintas Atau melalui kantor polisi Atau markas sentara Kesadaran kami melejit keubun-ubun Bahwa kami ada dalam daftar pencarian orang Segera saja kami berjalan secepat-cepatnya ke tempat pos Untuk kemudian melempar baju Kedalam ransel dan berpindah lagi Tapi selebihnya terutama bagi Alex Yang tak membawa kameranya Dan Daniel yang jengkel dengan situasi pelarian terus-menerus Sebetulnya kami cukup menikmati situasi makan enak Dan terisolasi dari berita Jakarta Minggu kedua di Padang Karena belum ada tanda yang mencurigakan Dan belum juga ada telepon yang disampaikan secara estafet Melalui kurir atau telepon umum Maka aku bisa mengisi waktu dengan menerjemahkan buku untuk mandiri Sebuah penerbit independen di Yogyakarta Jika keadaan memungkinkan Aku mengetik di warnet Tetapi biasanya warnet cukup penuh dengan mahasiswa Atau beberapa orang yang tampak seperti pegawai Sehingga aku bakal membatalkan pekerja di sana Dan hanya akan menuliskan terjemahan yang membosankan itu Karena tulisan tanganku cukup baik dan bersih Aku mencicil dengan mengirim lima halaman tulisan kepada penerbit Dan mereka akan bersedia mengetikannya Ini semua untuk duit yang telah mereka berikan di muka Sebelum kami dinyatakan buron Dan aku tetap harus menunaikan pekerjaanku Biasanya buku semacam 20 ways to become a millionaire Bisa aku terjemahkan dengan cepat Karena isinya sangat membosankan Tetapi jika menerjemahkan buku-buku sastra Seperti karya Orhan Pamuk atau Mario Vargas Losa Yang tentu saja hanya bisa aku terjemahkan dari bahasa Inggris Pasti akan lebih lama Bukan saja karena membutuhkan intensitas Tetapi karena aku juga menikmatinya Komunikasi antara aku dan editor penerbit mandiri Atau dengan berbagai media tentu saja Adalah hal yang paling sulit dan harus terjaga Apalagi komunikasi dengan Anjani dan keluargaku Surat-surat yang kukirim kepada Anjani Menggunakan berbagai nama samaran Yang kualamatkan ke kantornya Atau ke tempat kos mahesa Aku tak tahu apakah surat-surat itu berhasil diterimanya Karena aku selalu berpesan Jangan pernah membalas Dan dia Toh tak tahu alamatku yang berpindah-pindah Pager yang biasa kami gunakan di Jakarta setahun lalu Kini tak terlalu berguna di sini Tetapi aku yakin Bahwa akan ada kurir yang menyampaikan pesan kepada kami Memasuki minggu kedua di Padang Aku menelpon Utara Bayu dari telepon umum Karena kami menyadari Setelah peristiwa pemberdelan tiga media besar Tahun 1994 Pasti telepon majalah Tera disadap Maka aku menggunakan nama Ahmad Zain Yang segera dipahami Bayu dengan cerdas Kami berbahasa basi Berputar-putar topik Pembicaraan Dan di antara obrolan ngalor ngidul itu Bayu menyelipkan pesan Bahwa aku sebaiknya kembali ke Lampung segera Begitu mendengar pesan tersebut Daniel dan Alex segera saja Gerualan mengepak baju Seadanya ke dalam ransel Dan kami segera berburu tiket bus menuju Lampung Setelah 30 jam yang melelahkan Bisa dibayangkan betapa menyenangkan Melihat wajah Julius dan Narendra Yang sudah menanti kami di terminal bandar Lampung Kami berperlukan seperti baru pulang dari medan perang Meski segera bergerak Karena menyadari pasti ada alasan Mengapa kami diperintahkan kembali ke Lampung Dan ke Pulau Jawa Di atas feri Barulah Julius merasa tenang Merokok memberi kabar Bahwa penyebaran pencarian Anggota Bindatra Sudah diperlebar terutama ke Sumatera Kalian harus kembali ke area pusat Tapi pinggiran Saranku Bogor Kata Narendra Narendra kemudian berpisah dengan kami Sedangkan Julius tetap mengantar kami sampai ke Bogor Gusti menjemput kami di Merak Dia membawa sebuah mobil kijang tua Mungkin keluaran akhir tahun 1980-an Yang lumayan bisa membawa kami ke Bogor Sebelumnya Daniel mengusulkan untuk mampir ke pasar Untuk membeli t-shirt Baju dalam Dan perlengkapan lain Karena tiga pekan di Sumatera Kami agak jarang mencuci baju Ketika aku mau membayar ke kasir Gusti menepis tanganku Dan segera membayarnya Simpan saja untuk di Bogor nanti Honor penerjemah bukumu itu kecil sekali Katanya berlagak seperti konglomerat Dalam perjalanan mencukup Bogor Ketika Daniel dan Julius sudah mendengkur Dan Alex cemberut melihat kamera Gusti Yang bersinar-sinar Karena lensa yang baru Aku baru menyadari Bagaimana Gusti tahu Aku menerjemahkan buku-buku bahasa Inggris untuk hidup Setauku yang mengetahui Hanya dua kampret yang bersamaku Selama berbulan-bulan Dan Julius Aku pernah menyebut soal ini Pada Kinan sekilas Tapi rasanya Aku tidak pernah bercerita pada Gusti Kinan yang bercerita padaku Kata Gusti Sambil melirik padaku Dibalik setir Seolah dia bisa membaca tandat Tanya yang tidak aku ungkapkan Kinan mengatakan Kaulah penulis paling berbakat di Winatra Itu konteks dia bercerita Kau sesekali suka menerjemahkan buku-buku berbahasa Inggris Untuk Mandiri Aku terlalu lelah untuk mengingat Apakah aku memang bercerita tentang penerbit Mandiri Perjalanan begitu jauh Dan mobil kijang tua hijau ini Lumayan berjasa Bisa membawa kami ke pinggir Bogor Ke sebuah rumah kecil milik seorang romo Menurut Gusti Sebelum Bram dan Kinan ditangkap Mereka banyak dibantu beberapa romo di Jakarta Romo Mulyana adalah Kawan para romo di Jakarta Kalian harus bergerak secepat angin Mungkin setiap 2 atau 3 minggu Kalian harus siap pindah Syukur-syukur Kalau bisa sampai sebulan, 2 bulan Kata Gusti Menghentikan mobil kijangnya Di sebuah jalan kecil Di depan rumah kecil sederhana Aku membangunkan Daniel Dan Julius Sementara Alex beberes Mengambil ketiga ransel kami Dia menolak dibantu Gusti Dua fotografer ini Suatu hari akan kuadu kepalanya Betul-betul seperti anak-anak Rumah Romo Mulyana terpencil Di balik kerimbunan bunga Al-Manda Yang dinaungi pohon Kamboja kuning Aku merasa tenang Karena udara sejuk halaman rumah ini Memberikan rasa aman Apalagi letaknya terasa jauh Dari pusat kota Bogor Ketika Daniel melangkah Menuju rumah bersama Gusti yang mengetuk pintu Julius menahan danganku Ada pesan dari Asmara Yang disampaikan Meluian Jani Kata Julius Katanya Kalau bisa segera Kiripkan skripsimu Dan dia akan Berangkat sendiri Ke Jogja Alex dan aku tertawa Terkekeh-kekeh Hanya Asmara Yang bisa memikirkan Kehidupan akademik Dalam keadaan krisis Sekalipun Julius tersenyum Dia juga berpesan Agar kau hati-hati Katanya Bapak dan ibu Ingin melihatmu Di dapur Dan duduk Di meja makan Bersama mereka Aku menghilang nafas Ada rasa rindu Dan sedih Mengingat mereka Sampaikan kepada mereka Aku berjanji Akan berhati-hati Dan suatu hari Aku akan duduk Bersama mereka Di meja makan Menikmati gulai Tengkleng Buatan ibu Seperti biasa Julius mengangguk Aku menepuk bahunya Dan mengucapkan Terima kasih Kami Sama-sama Menyusul Daniel Dan Gusti Karena Roma Muliana Sudah berdiri Di depan pintu 12 Desember 1996 Anjani Terkasih Setahun lalu Pada ulang tahunku Yang ke-25 Sang Penyair Memberikan sebuah buku Bersampul kulit hitam Ia memberi sebuah puisi Yang ditulisnya Di atas Selai kertas lusuf Dan pesan Bahwa dia berharap Aku akan mengisi buku itu Seperti halnya Aku mengisi hidup ini Di dalam puisinya Sang Penyair Mengatakan Aku harus selalu bangkit Meski aku mati Kau Akan lahir Berkali-kali Dalam keadaan seperti ini Sepotong Sepotong khusus Aku sudah ikut Mengangati gelap hidupku Kini aku bersembunyi Di balik nama Rizal Ampera Daniel adalah Rex Dan Alex adalah Thomas Anak-anak ini Sok betul Mencari nama-nama Yang terdengar gagah Meski mereka sekarang Kembali menjadi kurus Setelah kembali Ke Pulau Jawa Setelah beberapa lama Kami di Bogor Dan sempat menerjemahkan Satu buku saku Satu artikel dengan nama lain Lagi di harian demokrasi Dan sempat keliling Ke beberapa pelosok Warung enak Bogor Yang tidak terlalu ramai Dengan mobil-mobil Berplat nomor B Aku mulai gelisah Kami masih ikut bergabung Dengan beberapa pertemuan Diam-diam Yang diselenggarakan Julius Bersama kawan-kawan Dari Bandung dan Jakarta Dari pertemuan itu Daniel, Alex, dan aku Menerima setumpuk buku baru Untuk dijual Maaf Menyebut mereka Dengan nama Rex dan Thomas Membuat aku cekikikan sendiri Semalam Daniel ingin menggunakan Nama Clark Kent Alex dan aku tertawa Selama dua menit Sampai terjungkal Saking lucunya Dalam pertemuan itu Aku mengatakan pada Julius Mungkinkah aku bertemu denganmu Dia menjawab dengan tegas Jika aku ingin kau selamat Dan tidak dibayang-bayangi lalat Sebaiknya kita harus tetap berjarak Aku mematuhinya Sejauh ini Situasimu aman Karena kau bersemunyi Di lingkungan iklan yang wangi Menyala-nyala Dan menjadi salah satu simbol kapitalisme Sesekali Aku membayangkan Kita berdua bisa keluar dari dunia yang kita kenal ini Meloncat melalui sebuah portal Dan masuk ke dimensi lain Dimana Indonesia adalah dunia yang lebih demokrasi Daripada sekarang Presiden dipilih berdasarkan pemilu yang betul-betul adil Pilar-pilar lain berfungsi dengan baik Perangkat hukum dan parlemen tidak berada di dalam Genggaman seorang diktator dan perangkatnya Pers bisa bebas Dan tak memerlukan sebuah departemen Yang berpretensi mengatur Padahal bertugas membungkam Bagaimana kita akan pernah hidup Dalam Indonesia yang demikian Indonesia yang tak perlu membuat Para aktivis dan mahasiswa yang kritis Harus hidup dalam buruan Dan sesekali mendapat bantuan Dari berbagai orang baik Termasuk utara bayu Anjani Aku merindukanmu Dan sesekali Aku bermimpi ingin diselamatkanmu lagi Tetapi aku harus Bisa mandiri Dan sendiri Aku yakin Kita akan berjumpa suatu hari Secepatnya Di dalam Indonesia yang lain Yang lahir kembali PS Aku sudah meminta Arga Untuk menyobek Atau membakar Atau menelan surat ini Seandainya dia dalam Keadaan berbahaya Tapi jangan khawatir Dia bergerak seperti angin Sudah lebih dari setahun Kami berpindah-pindah Bogor Cilegon Bekasi Dan kami sempat pindah ke Bandung Untuk kembali lagi ke Jakarta Barat Beberapa kawan lain Seperti Sang Penyair Julius Narendra Dana Kinan Naratama Dan Gusti Hidup jauh dari radar Di luar Jakarta Para seniman Taraka Seperti Coki Abi Dan Hamdan Yang juga menjadi target Lebih banyak Melukis Dan membuat barang pesanan Dengan nama samaran Pembantu Anjani Yang rekam jejaknya Lumayan bersih Dari politik Di hadapan Perusahaan iklan Sementara itu Bram sudah diponis Menekam di LPC Pinang Di antara Kehidupan merunuk itu Tak berarti kami Hanya duduk diam Memasuki tahun 1998 Kinan Sunu Dan Narendra Diam-diam Bekerja sebagai Buru konveksi Pakaian Sedangkan Alex Dan Daniel Aku Dan aku Bekerja di pabrik Sepatu Pada sore hari Pukul 5 Biasanya kami akan pulang Dan sama-sama Mencari makan Sebelum akhirnya Kembali ke tempat Kos kami Di jembatan besi Sesekali kami Melakukan gerilia Dengan membuat Graffiti Graffiti sebelum matahari muncul Graffiti yang berbunyi Hal-hal yang radikal Semacam Gulingkan diktator Atau Gulingkan Orde baru Biasanya kami Menjadi nekat Setelah malamnya Saling berbagi cerita Yang menyedihkan Misalnya Daniel yang bercerita Bahwa rumahnya Digerepek Dan Bu Marta pingsan Atau Aku yang mendengar Bahwa Bapak berkali-kali Didatangi intel Atau Pak Adai Julius Yang cukup vokal Di Jakarta Tak henti-hentinya Mendapat telepon Yang berisi ancaman Maka Untuk menghilangkan Rasa jengkel kami Biasanya kami Seluruhkan dengan Menulis graffiti Nekat itu Satu orang Menyemprot tembok Dua orang Jaga-jaga Dan begitu terlihat Mobil patroli Dari kejauhan Atau Katakanlah Orang yang Pulang pagi Terheran-heran Melihat tingkah kami Maka Kami akan Beralih sekencang-kencangnya Untuk kemudian Mencari tembok Lain lagi Diluar itu semua Aku masih Menerjemahkan novel Mario Vargas Losa Berjudul Did And Endis Dan Diam-diam Mencoba menulis Sebuah cerita pendek Dengan nama samaran Karena Hari-hari kami Terisi penuh Dengan kesibukan Bekerja di pabrik Dan pontang panting Membuat graffiti Aku lupa Bahwa beberapa bulan lalu Aku sudah mengirim Disket skripsiku Kepada Julius Untuk diberikan Pada Anjani Yang nantinya Disampaikan Pada Asmara Sebetulnya Aku tak ingin Membuat kehidupan Keluarga ku Lebih menderita Tetapi Setiap kali Aku mendapatkan Pesan yang sama Kirimkan skripsimu Pada Asmara Akhirnya Aku mengirimkan Disket itu Agar Asmara Berhenti Mengulang-ulang Pesan yang sama Aku sudah Hampir melupakan Upaya terakhir Menggendapkan Pendidikan tinggiku Karena Tak mendapat Kabar apa-apa Sampai suatu hari Julius Memberi pesan Melalui pager Dengan kode Agar aku Menemuinya Di tempat biasa Artinya Warung Tegal Di grogol Yang terletak Agak di pelosok Jalan kecil Ini adalah kode Bahwa kami Harus pindah lagi Disana aku Melihat Arga Dan Julius Yang tampaknya Sudah menantiku Aku duduk Di antara Julius Dan Arga Yang sudah siap Menghajar Nasi ramas Di hadapan mereka Karena aku tahu Julius Akan jadi cukong Hari ini Maka aku Memilih Laup yang Penuh harkat Gulai ayam kuning Yang panas Dan pedas Oseng-oseng bucis Tempe goreng Tepung Sambal Oncom Rawit Dan dua buah Rempeye Kacang hijau Sebelum dia Coak-coak Untuk menggelar Kemana aku harus Pindah Karena lalat A dan lalat B Yang sudah menyorot Pergerakan kami bertiga Aku menikmati dulu Sambal Oncom Yang dahsyat itu Laut Kau harus ke Jogja Hampir aku Tersedak Terbatuk-batuk Hingga Harga memberikan Segelas teh hangat Tawar Jogja Kenapa Suara Julius Berubah mengecil Meskipun Tak ada pengunjung Yang mencurigakan Skripsimu Dan skripsi Alex Sudah dibawa Asmara Beberapa bulan lalu Dibaca Oleh Pak Gondo Rupanya Beliau Menyampaikan Pada Pak Dekan Dan meminta Dispensasi Agar Alex Dan kau Menjalani ujian Dan tertutup Dan ini Julius mengeluarkan Sebuah tiket Dari kantungnya Dengan tangan kiri Karena tangan-kannya Sedang digunakan Untuk makan Kau harus Segera berangkat Karena Lusa Adalah Hari sedangmu Aku masih terpanat Aku lupa Ada makanan Yang begitu lezat Di hadapanku Karena ada sesuatu Yang menghadang Di kerokonganku Aku juga Tak paham Bagaimana Tiba-tiba Mataku Penuh air mata Dan untuk kali pertama Aku harus Mengusap-usap Air mata ini Segera mungkin Anjing Ini warung Tapi Julius Dan Arga Dengan penuh Pengertian Pura-pura sibuk Dengan makanannya Karena mereka Tahu Aku benci Dianggap cengeng Akhirnya Karena aku Masih belum Bisa menikmati Nasi ramas Di hadapanku Julius Menepuk-nepuk Bauku Dengan Tanan Kirinya Meski Matanya Tetap Terfokus Pada Kepala Ikan Bersantan Mungkin Mungkin Masih ada harapan Mungkin Suatu hari Aku akan Mengalami Indonesia yang Berbeda Karena ternyata Masih ada orang Seperti Gondo Dan Pak Dekan Di UGM Yang percaya Bahwa Indonesia Di bawah Orde baru Harus Segera punah Yogyakarta Yogyakarta Juli 1997 Anjani Betapa Tahun Lalu Aku melihat Seorang gadis Seniman Taraka Yang membuat Sebuah puas Yang rasanya Lebih besar Daripada tubuhnya Seorang gadis Yang dengan luas Melukis mural Di dinding belakang Markas Di sejagan itu Berapa tahun Yang lalu Aku merasa Begitu tenteram Di bawah Naungan pohon Beringin itu Dan menyaksikan Kawan-kawan Minatra Dan Wirasena Yang masih Kompak Dan Kecuali Bram Kinan Dan Julius Belum tersentuh Oleh siksa Arsetrum Sejagan Belangguan Bungur Asih Pacet Terasa Baru Terjadi Kemarin Dan Tiba-tiba Aku sudah Kembali Ke kampus Bulak Sungur Untuk Menjalankan Sebuah ujian Tertutup Skripsiku Aku bahkan Merasa Aku Terlalu Mengada-ada Dengan topik Para punakawan Dalam karya William Shakespeare Yang kemudian Kubandingkan Dengan punakawan Dalam dunia Perwayangan Tetapi Pak Gondo Toh membacanya Dan mengaku Menikmatinya Serta Meluluskan Aku Dengan Memuaskan Aku rasa Para dosen Kasihan Padaku Dan Alex Dan Diam-diam Mendukung Gerakan kami Secara moral Itu Perasaanku Saja Karena Mereka Tak pernah Mengungkapkannya Secara Verbal Tapi Aku Merasa Berterima kasih Dan Lagi-lagi Air mataku Hampir Jatuh Ketika Pak Dekan Juga Ikut Menyalami Dan Menepuk Depuk Bahuku Anjani Masih ada Masih ada Orang-orang Di generasi mereka Yang percaya Pada perubahan Orang tuaku Orang tuamu Pak dosen Dan pak dekan Yang baik ini Penuh Penuh rindu Mirah Mahardika Kenapa sih Namamu menjadi Mirah Mahardika Daniel Membaca Halaman Sastra Harian Demokrasi Minggu Sambil Melirik Memangnya Kamu Anak Buah Guru Aku Tertawa Alex Merebut Koran Itu Ini Adalah Hari Minggu Yang Agak Santai Karena kami Semua Bersama Sama Tidak Ditugaskan Melakukan Apapun Kecuali Membaca Beberapa Dokumen Sudah Dua Bulan Terakhir Kami Pindah Ke rumah Susun Klender Cerita Pendekku Berjudul Rizki Belum Pulang Adalah Ceritaku Yang pertama Dimuat Di harian Nasional Dengan Nama Mirah Mahardika Aku Masih Menanti Alex Membacanya Pendapat Dial Penting Bagiku Tapi Daniel Juga Tidak Bodoh Untuk Menangkap Siapa Tokoh Nala Di Dalam Cerita Itu Nala Oh Nala Daniel Menyanyi Dengan Irama Melayu Aku Rasa Nala Mempunyai Aliterasi Dengan Naratama Alex Membaca Dengan Tekun Dan Tak Mempedulikan Keriuhan Daniel Alex Adalah Orang Yang Peduli Pada Makna Kata Bunyi Kata Diksi Dan Harmoni Kata-kata Dalam Kelimat Tetapi Lebih Dari Itu Alex Adalah Pembaca Yang Sangat Kuh Hormati Koran Itu Ditutup Dia Berdiri Menghampiri Lemari Es Kecil Yang Sebetulnya Tidak Terlalu Dingin Dia Mengambil Air Dan Meminumnya Aku Mengikuti Gerakannya Dengan Cemas Gimana Alex Alex Mengangkat Telunjuknya Sambil Meneguk Air Mineral Haus Betul Nampaknya Dia Gimana Alex Air Di Gelas Itu Sudah Habis Dan Aku Merasa Dia Menghindar Untuk Berkomentar Karena Tak Menyukai Cerpenku Oke Kalau Terlalu Melangkolik Ya Sudahlah Kita Sedang Jauh Dari Semua Orang Yang Kita Cintai Tapi Minimal Bahasanya Gimana Alex Alex Tersenyum Matanya Yang Selalu Dipuji Asmara Itu Berbinan Biru Laut Kau Adalah Seorang Penulis Luar Biasa Dia Memeluku Serat Seratnya Serius Alex Alah Itu Sokokan Supaya Kau Mengizinkan Dia Mengawini Adikmu Kelak Daniel Nyeletuk Dari Kamar Depan Cerita Tentang Sak Bapak Yang Selalu Meletakkan Empat Buah Piring Setiap Sore Sembari Menunggu Rizki Putra Sulungnya Sang Ibu Yang Selalu Memasak Bulai Kesukaan Rizki Sementara Ratih Adik Rizki Mencoba Membuat Orang Tuanya Berhenti Menyangkal Karena Sudah Bertahun Tahun Si Sulung Tidak Pulang Dan Tidak Mungkin Kembali Ini Gelap Betul Belum Lagi Tokoh Nala Kekasih Si Rizki Yang Menyangkal Dan Tak Ingin Percaya Kekasih Hilang Atau Mati Ini Sangat Beropek Hati Tapi Kau Justru Mengutamakan Rasionalitas Tokoh Adik Perempuan Itu Ini Sebuah Cerita Yang Indah Tapi Sangat Pesimistik Mengapa Apakah Kau Sudah Putus Asa Segalanya Nihil Kau Tak Yakin Pelarian Kita Akan Berakhir Aku Terdiam Hatiku Ikut Teremuk Karena Alex Justru Membahsa Hal Hal Yang Tak Tertulis Yang Tak Mampu Diwujudkan Dengan Diksi Yang Paling Puitis Sekalipun Alex Menangkap Ada Sebuah Suasana Sia-sia Di Antara Kepala Tangan Yang Keras Ada Sebuah Kekuatan Ombak Besar Yang Senantiasa Menghapus Kata La Lutas Continua Yang Ditulis Di Atas Pasir Aku Tak Pernah Menyebutnya Dengan Verbal Sehingga Pemaca Seperti Daniel Akan Mengungkapnya Seperti Cerita Penek Rindu Untuk Anjani Sedangkan Alex Tau Betul Bahwa Cerita Itu Bergesa Tentang Kekosongan Yang Tak Kupahami Sendiri Alex Aku Menjawab Dalam Hati Aku Menemukan Cahaya Yang Kecil Sesekali Aku Menemukan Orang Orang Baik Orang Orang Yang Ingin Negara Ini Menjadi Indonesia Yang Bersih Dan Berubah Tetapi Kita Alex Dan Perintah Tembak Di Tempat Itu Belum Dicabut Kita Masih Wuron Alex Masih Menanti Jawabanku Tapi Aku Masih Tetap Diam Sore Itu Aku Mendapat Pesan Yang Sangat Mengejutkan Dari Pager Bapak Mungkin Dia Membaca Cerpenku Dan Menebak Nebak Mirah Adalah Aku Bapak Meminta Aku Menelponnya Aku Memberitahu Daniel Dan Alex Dan Mereka Menyarankan Untuk Menelepon Dari Wartel Yang Agak Jauh Dari Rusun Klender Mereka Berdua Memanggil Taksi Karena Merasa Ini Sangat Urgen Dan Kami Harus Segera Menelepon Bapak Daniel Yang Sudah Menandai Semua Wartel Dan Telepon Umum Di Area Klender Dan Sekitarnya Yang Aman Maupun Yang Kurang Aman Karena Lokasinya Dekat Dengan Kantor Polisi Kami Memilih Sebuah Wartel Yang Lumayan Jauh Dari Rusun Tempat Tinggal Kami Alex Membayar Taksi Dan Aku Menghamur Masuk Segera Memutar Nomor Telepon Rumah Bapak Langsung Mengangkat Perasaanku Tidak Enak Pasti Ini Bukan Persoalan Tremeh Tremeh Seperti Pemutaran Cerita Pendek Nak Nak Ini Bapak Iya Pak Kenapa Ada Apa Pie Kabarmu Nak Aku Menahan Getar Di Bibirku Tiba Tiba Saja Aku Sadar Bapak Tidak Sendirian Dia Tidak Pernah Bertanya Seperti Itu Aku Kangen Bapak Ibu Dan Marah Terdengar Suara Bapak Mersihkan Kerongkongannya Aku Menahan Air Mata Jatuh Dan Segera Menyapanya Bapak Sehat Ya Ya Sehat Nak Suara Bapak Parau Dan Mencoba Gagah Terdengar Suara Lelaki Bergumam Aku Semakin Yakin Bapak Sedang Dikerbung Intel Anjing Mereka Kamu Dimana Nak Tidak Jauh Dari Bapak Dan Ibu Bapak Kan Tau Hati Hati Ya Nak Terdengar Suara Gumbaman Yang Agak Menekan Pasti Intel Itu Memaksa Sesuatu Nak Pak Jangan Takut Suara Hari Suatu Hari Kita Akan Bertemu Lagi Tapi Tapi Saya Mohon Maaf Harus Pamit Dulu Cium Tangan Ibu Dan Bapak Aku Menutup Telepon Dan Keluar Dari Kotak Telepon Dengan Urayan Air Mata Rumah Susun Klender 13 Maret 1998 Selamat Ulang Tahun Asmara Engkau Bukan Hanya Seorang Dokter Yang Dasyat Di Pamakayo Yang Berhasil Membereskan Kelahiran Kemertiga Seorang Mama Agata Atau Diaries Kecil Ignacio Tetapi Engkau Adalah Dokter Yang Berhasil Mengobati Segala Yang Tidak Seimbang Di Dunia Jika Bukan Karena Engkau Kinan Dan Anjani Mungkin Aku Tak Akan Sepenuh Memahami Feminisme Jika Bukan Karena Kalian Bertiga Aku Tak Ingin Menyadari Betapa Perempuan Pencipta Kehidupan Penggerak Matahari Dan Peniup Ruh Kegahirahan Hidup Maafkan Aku Di hari Ulang Tahun Ini Aku Belum Bisa Menghubungimu Karena Keadaan Yang Sangat Bahaya Maka Semua Kucupkan Dalam Hati Dan Suatu Hari Aku Berharap Kau Bisa Menerimanya Tanpa Perlu Kucupkan Sama Seperti Alex Kau Akan Menjadi Ahli Memancing Atau Mengulih Kata-kata Dari Kalimat Yang Tidak Kutulis Seharian Ini Aku Baru Selesai Rapat Di Depok Bersama Kawan-kawan UI Tentang Rancangan Demonstrasi Yang Akan Kami Selenggarakan Serentak Di Beberapa Kampus Suara Aku Habis Karena Banyak Berdebat Dan Aku Harap Daniel Segera Pulang Ke Rusun Karena Aku Sudah Sangat Lapar Dia Berjanji Membelikan Nase Bungkus Alex Tampaknya Baru Akan Tiba Tengah Malam Karena Dia Masih Bertemu Dengan Kawan-kawan Di Jalan Di Penogoro Dalam Keadaan Buron Asmara Kami Saling Memberitahu Posisi Kami Sesering Mungkin Karena Mas Gala Dan Mas Suno Tentu Kau Ingat Mereka Berdua Sangat Dekat Denganku Menghilang Selain Itu Narendra Dana Dan Julius Juga Belum Berkabar Sejak Kemarin Mas Marah Alangkah Gelapnya Malam Ini Aku Ingat Ketika Masih Kecil Betapa Kau Gentar Pada Gelap Ingatkah Ketika Kita Masih Kecil Dan Sering Bermain Petak Umpet Dan Ingatkah Kau Ketika Kau Geliran Berjaga Aku Bukan Bersembunyi Tetapi Sungguh Sungguh Pergi Hingga Membuatmu Menangis Menjirit Jirit Hingga Satu Kompleks Dilawayan Panik Jika Jika Aku Bisa Memutar Waktu Aku Tak Akan Jail Dan Aku Akan Menemanimu Yang Takut Akan Gelap Kegelapan Yang Membuat Geras Seperti Ini Yang Membuat Seolah Waktu Berhenti Memberikan Rasa Sepi Dan Sedih Asmara Jangan Marah Tetapi Apa Yang Dikatakan Alex Benar Belaka Dia Menangkap Sesuatu Yang Tak Pernah Kuutarakan Baik Tertulis Maupun Verbal Bahwa Aku Tak Yakin Apakah Aku Akan Mengalami Indonesia Yang Berubah Indonesia Yang Berbeda Indonesia Yang Kita Inginkan Bersama Asmara Ada Bunyi Ketukan Pada Pintu Ketika Terima kasih telah menonton!